Paolo Maldini dikabarkan selangkah lagi mendapatkan tiga pemain sekaligus untuk AC Milan. Yang pertama adalah Alessandro Florenzi dari AS Roma. Selanjutnya ada Tiemowe Bakayoko dari Chelsea yang dikabarkan semakin dekat ke AC Milan. Terakhir, ada nama Pietro Pellegrini. Nama terakhir sempat menyita perhatian publik seri A Liga Italia 2018 lalu. Pietro Pellegrini bahkan menyaingi popularitas striker muda AC Milan, Patrick Coutrone. Bermain apik di Genoa, Pietro Pellegrini lantas diboyong oleh AS Monaco. Namun, penampilan striker asal Italia ini meredup karena rentan berkutat dengan cedera. Penyerang tengah berusia 20 tahun itu menjadi sensasi di Genoa ketika ia memecahkan beberapa rekor, menjadi pemain termuda yang mencetak dua gol seri A pada usia 16 tahun 184 hari. Tetapi karirnya terhenti karena serangkaian cedera. Termasuk operasi pada robekan pangkal paha yang membuatnya absen selama setahun penuh. Vod Mercato melaporkan pagi ini bahwa Rossoneri sedang dalam pembicaraan untuk memboyong Pietro Pellegrini dengan status pinjaman, menurut Sport Italia dan Sky Sport Italia. Kontraknya akan berakhir pada akhir musim ini, jadi Pietro Pellegrini harus terlebih dahulu memperpanjang dengan AS Monaco dan kemudian menyelesaikan kepindahannya ke Milan. Rossoneri telah mencari elemen yang lebih mudah untuk kekuatan serangan mereka untuk bekerja dengan Zlatan Ibrahimovic dan Olivier Giroud. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!